Intro Dalam kitab Primbon Mujarobat Jawa yang kami miliki, disebutkan bahwa burung masuk rumah tidaklah datang tanpa suatu kabar pertanda. Kedatangannya ke dalam rumah bisa jadi karena adanya suatu pesan yang ingin disampaikannya kepada si pemilik rumah tentang suatu kejadian tertentu di beberapa waktu yang akan datang. Bagi sebagian orang, hal itu adalah wajar, namanya juga hewan. Namun bagi sebagian yang lain tidak, mereka menganggap burung masuk ke rumah membawa pesan atau tanda khusus. Bahkan konon, saat burung masuk rumah, hewan itu tengah membawa pesan buruk bagi sang penghuni rumah. Lalu, apakah arti burung masuk rumah menurut Islam demikian? Supaya menjawab pertanyaan tersebut, Animo akan mencoba mengulas arti burung masuk rumah menurut Islam. Ada pun pertanda yang dibawa burung tersebut dapat dilihat dari jenis burung apa yang datang memasuki rumah. Berikut ini kami telah menuliskan jenis-jenis burung tersebut dan pertandanya bila masuk rumah menurut kitab Primbon Jawa. 1. Burung Gereja Yang pertama, kita mulai dari jenis burung yang paling sering masuk ke dalam rumah. Menurut Primbon, bila burung yang masuk rumah adalah burung gereja, maka itu adalah pertanda bahwa pemilik rumah dalam waktu dekat akan kedatangan tamu yang membawa suatu kabar baik. 2. Burung Walet Selanjutnya burung walet, jenis burung ini tentu hanya ada di daerah sekitar persawahan. Bila melihat burung ini masuk rumah, menurut Primbon itu adalah pertanda bahwa pemilik rumah dalam waktu dekat ini akan ketiban rejeki besar. Rejeki tersebut datang dari jalan atau perantara yang tidak diduga-duga sebelumnya. 3. Burung Sriti Burung Sriti atau burung layang-layang adalah sejenis burung yang bentuknya tampak seperti burung walet. Menurut Primbon, masuknya burung ini ke dalam rumah bisa membawa pertanda buruk. Pemilik rumah dalam waktu dekat ini diramalkan akan terkena tipu daya atau kecurian oleh orang yang sudah dipercaya, bisa keluarga, teman atau tetangganya sendiri. 4. Burung Merpati Pertanda burung masuk rumah adalah akan ada kabar baik tentang perkara perjodohan atau cinta dari salah seorang penghuni rumah. Lebih lanjut, Primbon juga mengatakan bahwa bisa saja dalam waktu dekat ini penghuni rumah akan menerima undangan pernikahan dari sanak saudaranya. 5. Burung Gagak Sejak dulu, burung gagak dianggap sebagai hewan yang memiliki energi negatif. Oleh karena itu, apabila rumah kemasukan burung ini atau setidaknya burung gagak bertengger di atap rumah, maka Primbon mengatakan bahwa itu adalah seburuk-buruknya pertanda. Dalam waktu dekat, mungkin akan ada salah seorang dari penghuni rumah yang akan meninggal dunia karena suatu penyakit atau musibah. 6. Burung Hantu Begitupun dengan arti rumah kemasukan burung hantu, ini bisa membawa pertanda tentang datangnya kabar buruk yang menyedihkan bagi penghuni rumah. Anda harus segera mengusirnya segera bila tidak ingin ramalan ini menjadi kenyataan. Nah, itulah beberapa arti burung masuk rumah dalam pandangan ilmu kejawen Primbon Jawa. Anda boleh percaya dan boleh juga tidak. Hanya saja, bila pertandanya baik berdoalah agar ia bisa terlaksana, dan bila pertandanya buruk berdoalah agar Anda dan keluarga dijauhkan dari segala masalah. Ulasan di atas bisa kamu percayai atau tidak. Pasalnya, masa depan adalah hal misteri yang tak bisa kita prediksi, termasuk jika berbicara tanda burung masuk rumah. Terlebih menurut Islam, percaya dengan hal-hal yang sifatnya ramalan adalah perbuatan yang dilarang. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan burung masuk rumah pertanda apa.